Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 8 Oktober 2020. Bersama saya, Ari Agustias. Kita awali informasi pertama datang dari Bili Patopoi, Suara Sidoarjo. Forkopimda Sidoarjo akan akomodir aspirasi Serikat Buruh terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo melakukan dialog dengan berbagai perwakilan dari elemen Serikat Pekerja dan Buruh yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Digelar di pendopor Delta Wibawa pada Senin Malam 5 Oktober setelah pemerintah pusat dan DPR RI resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja Omni Buslau menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna. Ainur Rahman, selaku asisten satu pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui setelah dialog menjelaskan, ada beberapa kesepakatan yang diperoleh, diantaranya penerimaan aspirasi para buruh dengan menyampaikan kepada Presiden dan DPR RI. Nah, kita tadi mengakomodir apa aspirasi dari mereka, kita menyalurkan pendapatnya pada lembaga-lembaga yang punya kebenangan, dan kami juga bermohon agar aksi ujur rasanya yang akan mereka lakukan juga kalau bisa ditangguhkan atau dibatalkan. Tak pun mereka melaksanakan, tapi tetap dengan protokol kesehatan, dengan tetap menjaga kondusivitas. Setelah mengakomodir, Forkopimda Kabupaten Sidoarjo juga tetap menghimbau kepada Serikat Pekerja dan Buruh agar tidak menggelar unjuk rasa. Hal ini dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pemerintah daerah tidak melarang jika memang buruh tetap akan turun, akan tetapi harus dengan protokol kesehatan. Demikian saya beli potopoi, Suara Sidoarjo. Selanjutnya dari Stebi Julio Natan, Suara Kota Probolinggo. Kadis Hubjatim dan Wali Kota Probolinggo bakal wujudkan Kota Probolinggo City of Logistics. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyoto, bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sobri dan tim, meninjau koordinat batimetri perairan di sekitar Pelabuhan Probolinggo pada selasa siang kemarin. Kegiatan itu merupakan upaya percepatan pengembangan pelabuhan di Probolinggo sesuai perpres nomor 80 tahun 2019. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Tembaga menggunakan perahu karet, rombongan di suhub Provinsi Jawa Timur, di suhub Kota Probolinggo dan Bapeda Litbang setempat, berputar ke arah barat melewati Terminal Umum Pelabuhan DABN, lalu menuju ke titik-titik kawasan logistik atau pergudangan yang rencananya akan dioptimalkan seluas 1000 hektare. Ditemui usai meninjau koordinat di laut, Wawali Subri menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan atas seizin Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin. Terkait, rencana ke depan mewujudkan Kota Probolinggo sebagai City of Logistik. Maka pemerintah Kota Probolinggo mengundang di suhub Provinsi Jatim untuk melihat secara langsung mana titik-titik yang diploting. Kita bergeser ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kemenang Kabupaten Blitar tegaskan ponpes ikut berkomitmen putus rantai COVID-19. Adanya santri yang terkonfirmasi positif di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Blitar langsung mendapatkan tanggapan dari Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Mas Hadi. Ia menegaskan bahwa semua pondok pesantren telah berkomitmen turut serta bersama pemerintah dan masyarakat ikut berperan aktif di dalam memutus mata rantai COVID-19. Artinya, selain memberikan ilmu, keselamatan, dan kesehatan, santri menjadi prioritas utama. Menurut Jamil, dalam kondisi seperti ini semua pihak membutuhkan dukungan agar tidak muncul pemikiran berlebih yang nantinya dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Ia pun memastikan pemerintah daerah juga sudah berkomitmen memprioritaskan seluruh pondok pesantren. Mengingat jumlah santri di setiap pondok juga banyak dan ada yang singgah. Jambil menambahkan setelah ada kejadian itu di pondok pesantren yang bersangkutan langsung dilakukan tracing, diakuinya saat pemeriksaan ada beberapa anak yang reaktif namun tidak serta merta sudah positif COVID-19. Tindak lanjut dari santri yang reaktif juga sudah dilakukan, seperti swab tes hingga prioritas menanganan kesehatannya. Ninda Alivia, Radio Bersadir FM Militar. Selanjutnya ada Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk. Warga desa Perning kesulitan mendapatkan air bersih. Bencana kekeringan di Nganjuk semakin luas. Setelah tiga desa mendapat bantuan air bersih, awal bulan Oktober 2020, warga didusun sumber ngondang desa Perning Jatikalen juga mengajukan bantuan air bersih. Karena sumber milik puluhan kepala keluarga yang tidak masuk peta rawan bencana kekeringan tersebut mulai mengering. Rencananya, pemerintah desa mengajukan surat permohonan bantuan air bersih ke badan penanggulan bencana daerah Nganjuk kemarin. Pemerintah desa melalui kecamatan akan mengajukan bantuan air bersih ke BBD. Camat Jatikalen, Johan Sah mengatakan, total ada 80 kepala keluarga didusun tersebut yang kesulitan air untuk minum. Karena depet air di sumber galian berkurang drastis, dan melihat kondisi yang mulai kristis, Johan sudah meminta pemerintah desa membuat surat permohonan bantuan air bersih. Sementara itu, kepala pelaksana Sukoyono yang dikonfirmasi terkait kekeringan di desa perning Jatikalen mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima surat permohonan bantuan air bersih. Meski demikian, Suko mengaku akan menerjutkan tim untuk melakukan asesmen. Dan dijelaskannya, desa perning sebelumnya tidak pernah mengalami kekeringan, karenanya asesmen di lokasi tersebut akan dilakukan secara mendalam, termasuk untuk mengetahui penyebab utama kekeringan. Dari Agustin Merdikawati, suara Anjuk Ladan Nganjuk. Kita menuju ke Banyuwangi, ada Akbar Wiana dari Belambangan FM Banyuwangi. Pelaku seni Banyuwangi gelar pertunjukan secara virtual guna pertahankan eksistensi. Guna mempertahankan eksistensi dan kreativitas para seniman di Banyuwangi, di tengah pandemi, pemerintah Banyuwangi menggelar Banyuwangi Performance Art. Banyuwangi Performance Art merupakan pertunjukan seni virtual secara periodik, yang melibatkan sanggar seni di Banyuwangi. Berbagai pertunjukan budaya seperti seni jaranan, jangat, dan berbagai tarian lainnya dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat di media sosial. Kepala Dinas Kebudaya dan Pariwisata Banyuwangi, Muhammad Yanwarta Bramuda, mengatakan kegiatan ini merupakan solusi dari menurunnya pendapatan para seniman di tengah pandemi, di mana seluruh kegiatan yang bersifat mengundang masa saat ini sedang dibatasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga dengan adanya pertunjukan secara virtual, diharapkan para seniman mendapatkan penghasilan. Bramuda menambahkan kegiatan itu juga untuk memperkuat branding dan strategi pemasaran staycation di berbagai hotel, dengan melaksanakan sebagian pertunjukan tersebut di hotel-hotel dua kali dalam sepekan, sehingga para tamu merasa aman dan nyaman untuk menyaksikan atraksi seni budaya Banyuwangi dengan protokol kesehatan di tengah pandemi. Bramuda mengharapkan dapat disaksikannya atraksi sanggar seni dari media sosial juga sebagai sarana promosi sanggar seni tersebut, agar diketahui masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menghubungi dan mengundang sanggar seni tersebut untuk tampil di acaranya. Akbar Viana melaporkan. Bergeser ke Tulung Agung, ada Mega Kristi dari RGR FM Tulung Agung. Pemkap gelar kegiatan sosialisasi, kebijakan, dan pembiayaan terhadap UMKM. Kegiatan sosialisasi, kebijakan, dan pembiayaan terhadap UMKM di Kabupaten Tulung Agung berlangsung di Ruang Rapat Peraja Mukti Pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Peserta dalam acara sosialisasi tersebut terdiri dari pelaku UMKM di Kabupaten Tulung Agung, baik yang sudah lama berkiprah di bidang UMKM maupun yang masih pemula atau entrepreneur muda. Ketua Panitia adalah Nyonya Lili Wijayan TSHMH mengatakan maksud dan tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang aktual terkait kebijakan-kebijakan ekonomi terapan melalui stimulus fiskalnya yang dilakukan pemerintah bagi pelaku UMKM beserta fasilitas pembiayaan guna meningkatkan perannya di bidang perekonomian daerah Kabupaten Tulung Agung dan nasional pada umumnya. Sementara Ketua Dekranasda Kabupaten Tulung Agung, Siuk Rehayati, Mario Tobirowo mengatakan bahwa peran UMKM sangat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Selanjutnya kita ke Tuban, ada Koilul Aris dari Peradiasuara FM Tuban. Wabup Tuban sebut pembangunan JLS dan mal pelayanan publik sudah on the track. Wakil Bupati Tuban Nurna Hussein kembali mengecek progres pembangunan Jalan Lingkar Selatan atau JLS serta Mal Pelayanan Publik atau MPP selasa 6 Oktober 2020. Di damai kabin penasaranan Jalan Dinas PUPR Tuban Edi Kartono dan Cama Tuban Ermohdani Ramdani, Wabup memeriksa secara langsung pengerjaan dua proyek yang ditargetkan bisa digunakan di tahun 2021. Wabup Nurna Hussein menyampaikan jika peninjauan dilakukan agar ada percepatan penyelesaian pembangunan. Hingga saat ini menurut Wabup pembangunan JLS berjalan sesuai perencanaan. Mulai yang paket 1, 2, dan 3 yang lanjutan tahun yang lalu. Alhamdulillah tadi progresnya paket 1 itu sudah 42,5 persen. Paket 2, 3, 2. Paket 3 juga 3, 2. Jadi kira-kira rata-ratanya 35. Itu sudah on the track katanya. Ini karena waktunya kan dia sudah berjalan 3 bulan kan. Ini dari awal dulu dari kontrak. Nah kan nanti berakhir sekitar tanggal 20, sekitar 24 Desember. Jadi nanti harapan kita sebelum tanggal 24 dengan sudah 100 persen. Nah hari ini kita pacu, kita lihat, ini kita dorong supaya ada percepatan. Pembangunan JLS yang dibagi dalam tiga paket yaitu pada paket 1 progres pengerjaan telah mencapai 42,5 persen. Paket 2 mencapai 32 persen dan paket 3 mencapai 32 persen. Secara keseluruhan rata-rata pengerjaan telah mencapai 35 persen dan sesuai target. Holaris Pradil Sorotuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke Kota Blitar ada Ica Puspita dari Mahardika FM Kota Blitar. Kunjungan wisatawan masih sepi. Target pendapatan wisata MPK Kota Blitar turun. Sobat jumlah pengunjung di kawasan wisata Makambung Karno MPK Kota Blitar masih terbilang sepi meski telah dibuka sejak beberapa bulan lalu. Kondisi ini pun berpengaruh terhadap target pendapatan wisata MBK yang semula ditargetkan sebesar 1,2 miliar rupiah turun menjadi 300 juta rupiah. Demikian disampaikan Heru Santoso, Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata, Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kota Blitar saat dikonfirmasi Senin 5 Oktober 2020. Heru mengatakan tingkat pengunjung di kawasan wisata MBK masih sepi. Prosentasenya masih kecil hanya 30 persen. Menurut Heru, jumlah pengunjung harian MBK sekitar 100 orang saja. Sedangkan di akhir pekan dan hari libur, jumlah pengunjung bisa lebih dari 300 orang. Angka itu turun drastis dibandingkan kondisi normal sebelum ada pandemi COVID-19. Jumlah pengunjung bisa mencapai 1.500 orang. Wisatawan yang datang juga masih didominasi dari wilayah Jawa Timur. Heru menegaskan turunnya jumlah pengunjung ini juga mempengaruhi target pendapatan retribusi pengunjung dan parkir di kawasan wisata. Yang semula ditargetkan 1,2 miliar rupiah per tahun, kini turun di kisaran 300 juta rupiah. Selain karena sepinya pengunjung, turunnya target pendapatan ini juga akibat dari penutupan kawasan wisata selama 4 bulan. Penurunannya sangat drastis. Ya diperkirakan ya 70 persen lah turunnya. Karena normalnya? Karena normal biasanya pengunjung kita itu kan rata-rata 1.500 per hari ya rata-rata. Sekarang itu paling kayak 100 ya. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Gempita Desa harapkan mampu tingkatkan IPM Kabupaten Lumajang. Torikul Hak Bupati Lumajang berharap gerakan membangun pendidikan kesehatan desa atau Gempita Desa menjadi cara cepat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Lumajang. Hal itu disampaikannya saat membuka Gempita Desa di Pendopo area Wiraraja Kabupaten Lumajang. Saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang tengah mengupayakan untuk menuntaskan problem terkait kesetaraan pendidikan di masyarakat. Untuk membangkitkan semangat masyarakat, Bupati meminta agar dilakukan inovasi terhadap pola pembelajaran Gempita Desa. Dirinya meminta semua OPD terkait membangun sinergi mendukung dan menyukseskan Gempita Desa. Sementara Indah Amperawati Wakil Bupati Lumajang menginginkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang untuk memprioritaskan Gempita Desa melalui APBD dan APBDES. Ia juga meminta nantinya pemerintah desa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan terkait pendukung IPM. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Gersik ada Maharuzar Iskandar dari Suara Gersik. Bapeda Kabupaten Gersik ajak masyarakat ciptakan sarana kebersihan lingkungan. Saat ditemui di Suara Gersik, Bapeda Kabupaten Gersik memberikan penjelasan mengenai program yang diusung sesuai RPGMD 2020 terkait pengelolaan lingkungan dengan baik Farut Effendi selaku Kepala Binang Pengembangan Wilayah Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mengajak masyarakat menciptakan sarana untuk mendukung kebersihan lingkungan. Nah ini kami dari Bapeda selaku badan berencana siap mendukung program yang nantinya akan dicanangkan oleh Dinas Kesehatan. Sebagai Dinas Teknis, kami siap mendukung pengadaan sarana dan prasarananya sehingga nanti kami juga siap mengawal apabila akan diterapkan di masyarakat. Dan juga kami juga senantiasa membuka tangan, membuka kesempatan kepada pihak-pihak terkait baik itu perusahaan yang melalui GSR-nya maupun dari lembaga yang selama ini berdasarkan dengan kami yakni IWAS Plus. Nah program-program mereka juga sangat mendukung sekali terkait pembangunan bidang sanitasi khususnya juga bidang-bidang yang berkaitan dengan PHPS dan cuci tangan ini Mbak Fitri. Jadi terkait pasarana, apapun nanti yang akan diinginkan oleh Dinas Kesehatan, kami siap isinya men-support melalui anggaran. Jadi cocok dengan tema RPJMD kami, RPJMD tahun terakhir tahun 2021 yakni pengolahan lingkungan dengan baik. Pengolahan lingkungan yang baik yang akan melibatkan masyarakat, perusahaan, dan swasta. Harapan dari Farid Effendi, semoga masyarakat dapat lebih waspada mengenai ancaman penyakit di masa pandemi dan dapat meningkatkan kebersihan lingkungan. Marjur Skandar, laporkan dari Surak Resik untuk Bolting Jawa Timur. Selanjutnya ada Ben Chandra dari Suara Madiun. Petugas kembali beri peringatan, langgar parkir berulang siap kena tilang. Himbowan dan peringatan kepada pelanggar parkir rutin dilakukan pemerintah Kota Madiun. Petugas Dinas Perhubungan Kota Pendekar kembali turun memberikan himbowan kepada pelanggar. Setidaknya 2 mobil dan 10 kendaraan roda 2 tercatat melanggar. Kedatis-kedar himbowan dan pendataan, jika pelanggar mengulanginya, maka siap-siap untuk terkena denda. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Harum Kusumawati menyebutkan, aturan parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga diatur dalam perwal. Salah satunya, parkir di tempat larangan parkir atau parkir bukan pada tempatnya seperti di trotoar. Petugasnya juga menemui itu dalam rahasia. Penggembokan sebagai bentuk peringatan. Petugas meninggalkan stiker dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Pemilik bisa menghubungi nomor tersebut dan petugas akan datang memberikan pembinaan sebelum kembok dilepas. Harum berharap pengendara tertib terkait parkir. Pihaknya memang tidak memperlakukan denda di masa pandemi ini. Namun, jika pelanggaran dilakukan berulang, pihaknya siap melakukan sanksi denda. Pihaknya juga rutin melakukan monitoring keliling, minimal 3 kali dalam sebulan dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya, rahasia secara ajak dengan sasaran titik rawan pelanggaran. Dan informasi terakhir ada Renata Surya dari Suara Ngawi. Penghuni lapak Ngawi Street Food masih menunggu lampu hijau dari Bupati. Proyek Ngawi Street Food atau NSF yang menelan dana APBD 3,5 miliar ditarjetkan selesai pada 11 Oktober 2020 mendatang. NSF yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi tersebut diperkirakan menampung 44 pelapak kuliner yang tentunya akan diseleksi terlebih dahulu. Yusuf Rosyadi, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi mengatakan bahwa pedagang pengisi NSF tidak boleh sembarangan. Harus melalui kajian maupun pertimbangan Bupati yang memutuskan langsung Bupati. Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada surat pengajuan pinjam pakai terkait ketersediaan NSF karena juga belum tahu jenis kuliner yang akan ditawarkan nantinya. Renata Surya, Suara Ngawi. Sahabat, demikian program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 8 Oktober 2020. Saya, Ari Agustias, pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan sedang sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Belambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Tenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulung Agung. Terima kasih telah menonton!